Ini kita dorong biar jatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jelajah Burniu Hari ini akan membuat video Yang mana Terkait dengan mobil mogok Tidak perlu dorong Dan juga tambahannya adalah Banyak pertanyaan dari kawan-kawan Pada saat Ditarik kemudian hidup Apakah dia nanti jalan Jawabnya tidak Oke kita lanjut videonya Oke pertama Setelah itu kita on dulu kontak Kita lihat disini Dekatkan dulu Nah ini instrumen panel yang ada di dalam Harus menyala Menyala semua Berarti menandakan arus listrik ada Walaupun dia low baterainya Selanjutnya kita dongkrak Kita dongkrak dulu Okay So selamat menikmati kita pastikan dulu sana sudah diganjal ya kemudian tinggal kita hidup nah ini sedikit berbeda sahabat kemarin pakai tali ini kali juga tapi belting yang lebih mudah melilitnya jadi putarannya harus masalah ke depannya selamat menikmati kemudian kita masukkan speed speed 3 oke sudah masuk speed 3 kemudian kita tarik hehehe bunyi oke sahabat banyak pertanyaan kawan-kawan apakah tidak berjalan kemarin sudah saya sampaikan bahwa biarpun dongkraknya jatuh dia langsung mati sekarang kita mau uji dulu apakah benar-benar mati pada saat berungkap lepas kemudian dia jatuh posisi ban masih berputar seperti ini kita coba kita lepas ganjar dulu ini pastikan ya pastikan gak ada orang ya gak ada orang ya aman kita tutup saya lepas saya lepas domkrak oke oke nah sekarang kita lihat depannya kita lihat banyak dari samping dan ini saya dorong biar jatuh saya dorong biar jatuh domkraknya ini artinya apa dia langsung mati kita lihat posisi jadi kalau kita masuk di disini gak usah khawatir ya banyak pertanyaan kawan-kawan di video saya sebelumnya apakah nanti kalau jatuh gak langsung jalan jalan sebagainya ya mengkhawatirkan menurut kawan-kawan ini tadi adalah bukti ya posisi tiga saya jatuhkan di depan sana gak ada driver karena saya yakin karena pasti mati karena bebannya cukup berat ya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh